Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Riana Semara dengan NIMG1416033 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencangan penelitian saya yang berjudul Penerapan metode underbagging pada random forest Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumen churn Di bawah bimbingan Cici Suhaini MSI dan Dr. Anang Kurnia Pokok bahasan saya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian Latar belakang Perkembangan ekonomi yang tumbuh semakin pesat menimbulkan persaingan bisnis antar pelaku usaha Sehingga memunculkan beragam strategi untuk menarik minat calon konsumen Serta strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen yang telah ada Agar tidak berhenti atau pindah ke perusahaan kompetitor atau sering disebut dengan churn Merpi dan Merpi pada tahun 2002 mengatakan bahwa Mempertahankan konsumen yang telah ada lebih menghemat biaya daripada mencari konsumen baru Maka penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan konsumen churn Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab churn Maka dilakukan analisis terhadap churn itu sendiri Namun, pada penelitian ini Dataset yang digunakan mengalami kelas tidak seimbang Maka dari itu, sebelum dilakukan analisis Perlu penanganan dalam masalah kelas tidak seimbang Salah satunya dengan menggunakan ensemble method Underbegging Yang merupakan penggabungan dari undersampling dan begging Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan metode random forest Tujuan dari penelitian kali ini adalah Menerapkan teknik underbegging untuk penanganan masalah kelas tidak seimbang Serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konsumen berpotensi churn Dengan menggunakan metode random forest Kemudian, masuk kepada tinjauan pustaka Churn Richaldi dan Perucci pada tahun 2002 Mendefinisikan churn sebagai Perilaku konsumen yang meninggalkan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan Atau berpindahnya pelanggan dari penggunaan produk suatu perusahaan Ke penggunaan produk perusahaan pesaing Konsumen yang memiliki kecenderungan untuk churn Menunjukkan tanda ketidakpuasannya Seperti, lebih sedikit dalam melakukan pembelian Respon yang lebih rendah terhadap komunikasi pemasaran Dan jarak waktu yang lebih lama antar pembelian Maka, cara yang paling efektif untuk mengelola konsumen Adalah dengan memahami penyebab atau faktor yang menentukan perilaku konsumen itu sendiri Memprediksi konsumen Dan melakukan promosi atau strategi lain Agar mendorong mereka untuk tetap bertahan Kelas tidak seimbang Kelas tidak seimbang terjadi ketika jumlah contoh kelas minoritas Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelas mayoritasnya Kelas tidak seimbang dapat menyebabkan penurunan kinerja Yang cukup signifikan pada metode yang digunakan Terutama dalam mengklasifikasi pola dari kelas minoritasnya Menurut Galar et al. pada tahun 2012 Kelas tidak seimbang akan menyebabkan pengklasifikasi memperoleh nilai akuras yang tinggi Namun dengan mengabaikan contoh dari kelas minoritasnya Undersampling Undersampling adalah teknik penarikan contoh dengan menghilangkan beberapa contoh pada kelas mayoritas Sehingga sesuai dengan ukuran contoh kelas minoritasnya Bagging merupakan akronim dari bootstrap dan aggregating Penerapannya dengan mengambil lugus data yang saling bebas secara berulang Dengan teknik bootstrap Dan melakukan pengambilan suara terbanyak dari hasil klasifikasi untuk mendapatkan hasil akhir Underbagging digambarkan seperti ilustrasi berikut Pertama-tama dilakukan undersampling sehingga ukuran contoh kelas mayoritas Sama dengan ukuran contoh kelas minoritasnya Berdasarkan permata sari pada tahun 2016 Selanjutnya dibangkitkan lugus data baru dari data sebelumnya sebanyak T Yaitu rasio dari jumlah contoh kelas mayoritas dan kelas minoritas Kemudian model klasifikasi dibentuk dari masing-masing lugus data tersebut Hasil akhir didapat dari pengambilan suara terbanyak dari hasil masing-masing model yang terbentuk Random Forest Random Forest merupakan pengembangan dari metode chart dengan menerapkan bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection Metode ini dilakukan dengan menumbuhkan pohon-pohon keputusan secara acak sehingga terbentuk seperti hutan Pohon keputusan yang dibangun dimulai dari menghitung gini indeks dan information gain Berikut merupakan formula dari gini indeks dan information gain Dengan PI merupakan probabilitas elemen kelas I Dan JV merupakan himpunan bagian dari Y yang memiliki nilai V pada atribut A Algoritma Random Forest Pada gugus data yang terdiri dari N amatan dan P peubah penjelas Algoritma Random Forest adalah sebagai berikut Pertama, tahap bootstrap Yaitu melakukan penarikan contoh berukuran N dengan pemulihan dari gugus data Kedua, tahap random subsetting Yaitu membangun pohon tanpa pemangkasan dengan menggunakan contoh bootstrap Pembutuhkan pohon dilakukan dengan menerapkan random feature selection Yaitu, M peubah penjelas dipilih secara acak Dimana M kurang dari P Lalu pemilah terbaik dipilih berdasarkan M peubah penjelas tersebut Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sebanyak K kali Hingga terbentuk K pohon keputusan Hasil prediksi didapat berdasarkan suara terbanyak dari K pohon keputusan tersebut Berikut merupakan contoh singkat dalam pembentukan pohon keputusan dengan menggunakan Gini Index Dengan menghitung indeks Gini, maka akan diperoleh nilai information gennya Peubah dengan nilai information gen tertinggi akan dipilih menjadi fitur pemisah Dalam kasus ini, peubah dengan nilai information gen tertinggi terpilih menjadi node 1 atau simpul pertama Yaitu, peubah humidity Pemisahan pada simpul selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti calah sebelumnya Pemisahan dilakukan hingga terbentuk sebuah pohon keputusan Variable Importance atau kepentingan peubah Penambahan jumlah pohon yang dibangun pada Random Forest akan semakin meningkatkan kestabilan kepentingan peubah Salah satu standar untuk menentukan kepentingan peubah adalah dengan menggunakan Min Decrease Gini Min Decrease Gini didasarkan pada perhitungan indeks Gini yang menunjukkan nilai impurity pada tiap simpul di setiap pohon Yang disekalakan dengan jumlah total pohon Berikut adalah rumus MDK Evaluasi model dilakukan dengan membuat matrix konfusi Dengan menggunakan matrix konfusi, akan didapat pengukuran kinerja klasifikasi dengan menggunakan nilai F1 score F-measure sendiri merupakan pembobotan rata-rata harmonik dari precision dan recall Dan F1 score adalah F-measure saat bobot precision dan recall sama besar Metodologi penelitian Data Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data dari perusahaan XYZ dengan proporsi pelanggan yang masih setia atau not churn sebesar 91,18% dan pelanggan churn sebesar 8,82% Berikut adalah peubah yang digunakan pada penelitian ini Prosedur analisis data Tahap analisis data dilakukan sebagai berikut Pertama-tama, melakukan eksplorasi data untuk mengetahui gambaran umum data Kedua, melakukan proses data dengan mengekstraksi fitur yaitu membuat peubah boneka dari peubah kategorik serta melakukan pengelompokan umur Ketiga, melakukan partisi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 70 banding 30 Keempat, menangani data tidak seimbang dengan melakukan underbagging dari data uji Kelima, membangun model prediksi dengan model random forest Lalu keenam, melakukan evaluasi model klasifikasi dengan menggunakan nilai precision, recall, dan F1 score Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumen berpotensi untuk churn Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam perancangan penelitian kali ini Sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh